Raden Arya Wiratanudatar, seorang pendiri dan pembesar Cianjur yang memiliki istri bernama Nyaitina Dewi Serina yang merupakan putri dari Raja Jin Islam di negeri Batu Agung, Tengger Agung, Sagalaherang, Subang. Dari pernikahannya itu dilahirkan tiga putra, yaitu Raden Surya Kencana, Raden Sukaisi Carancang Kencana, dan Raden Andaka Wirusa Jagat. Dari ketiga putra Raden Arya Wiratanudatar, ada satu nama yang pasti sudah sering kita dengar, yaitu Raden Haji Surya Kencana. Yang Haji Surya Kencana memiliki nama lengkap, Raden Surya Kencana Minata Mangku Bumi. Menurut Baba Cianjur, Raden Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya, yang juga dengan salah satu putri dari bangsa Jin. Dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Namun seperti yang kita ketahui, untuk petilasan Raden Surya Kencana banyak tersebar di beberapa daerah, termasuk di daerah Kabupaten Cianjur. Seperti berikut ini, adalah salah satu petilasan Raden Haji Surya Kencana, yang bernama Patilasan Kancah Nangkub. Nah oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tujuan, yaitu di Patilasan Kancah Nangkub, Patilasan Eang Haji Raden Surya Kencana. Ini lokasinya di Desa Ciputri ya, Kecamatan Pacet, ini Kabupaten Cianjur. Ini itu lagi juru peliharanya, lagi bersih-bersih dengan Abah Bini, Bin Nukro atau Bin Abdurrahman ya. Ini lagi dibersihin, kita lihat. Ini ada kulah ya, kalau mau bersih-bersih. Ini tempat wudu. Ada bar mandi. Ini pakai mesin jet ya. Lagi dibersihin sama Abah. Sawernya hujan wanya Abah. Tuh Abah geser jambu nanya ianya Abah. Tuh teman-teman jambu. Jambu naon iya Abah? Oh jambu berum. Tuh teman-teman jambu merah ya ini. Enak buat dirujak. Dicocol. Jambu berum. Kalau misalkan kurang pedas, rujaknya bisa tambah pakai ini nih. Nah. Pasti lada. Oke nih teman-teman ada ucing. Ucing dia. Ucing dia. Eh. Dia, dia. Dia gerak. Dia eh. Manis hangar anak. Hius. Sahang arah anak. Eh. Tapan onan ini. Gya sabulah. Mana ya. Cing. Dia atuh. Eh. Hius. Nah ini teman-teman. Abah sama emak nih. Lagi mau masak. Tuh. Wih. Si Duru. Ini masaknya ditunggu. Kayaknya lagi masak air nih si emak sama Abah. Abah Bini. Merupakan sesepuh yang sudah 23 tahun menjaga dan merawat situs petilasan Raden Haji Surya Kencana bersama sang istri. Apa yang Abah tuh? Tugas dirinya tuh tahun Sabara Abah. Tuh tahun 2000. Tahun 2000. Abah berjuang nyelira gitu ya. Masya Allah. Kan bahkan di kuningan tuh kayak. Akhirnya harus dekat. Bawa air kenteng. Mohon. Kepetih ke ala buah anak. Mohon. Tugas mengarah secara anu ya. Orang pasti ya ke pemerintah pasti kadetuh. Muka daratang kadetuh. Insya Allah Abah. Bahkan ini. Ini kancah nangkub ini. Pak Abang. Orang masukkan wakti payunnya ke wiriwayatna. Iya gak apa-apa. Pak Abang urus makom. Heg urus makom. Heg tawasulan. Gimana anu seneng. Segera yitik unjukkan ngurus makom kancah nangkub teh. Pak Abang tetugas di sepuh. Gak sepuh. Tetesan darah. Abah di sepuh. Syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudah hari donat. Segera pasunadi. Binukro. Dan memelihara makom kancah nangkub. Akan ditugaskan. Desa Sambawah Jalaksana. Pasunadi swasta dari Gunung Cermai. Manis gedul. Tugas di para sepuh. Bahkan dimana akhirna ibadah ngalakonan ihlas ridho. Bahkan ayatakan cah nangkub teh. Ya usina nyetak bukurnateh. Dimana rejeki Tugus di Allah. Hasil. Dimana berhasil teh. Saperak. Saperak. Pak Abang sasan. Pasunadi sasan rejeki. Bahkan mudah-mudahan ridho na'awasin ihlas kanu kawasa. Amin. Si simpenan. Pemerintah. Anu agara. Anu diisalkan tadi. Nyetak Bapak Karno. Masya Allah. Bapak Karno. Ya. Itu. Biditin Bapak Karno. Bapak Karno. Pandi Bapak Karno. Pandi Bapak Karno. Pandi Bapak Karno. Leras. 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 Di. Huyang terabak. Canta-canta. Canta-canta. Yang diperhitungkan mah. Berarti anu tisalada. Ibarat. Men disarongin. Ming. Itu disarongin. Isi ibu ini pun. Yang teg. Ming. Bangsa. Ming. 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 Bagaimana pertilasan yang Haji Raden Suri Kencana ya, Bapak? Bagaimana pertilasan yang Haji Raden Suri Kencana menghormati Kancah Nangkub Oh, Kancah Nangkub Bagaimana menurutkan Kancah? Bagaimana menurut bahasa KPL? KPL KPL, jadi KPL, Nangkuban Kita Kancah Nangkub Bagaimana menurut idiotinya? Bagaimana menjadi KPL saya? screens Si anak dilaporkan ayah itu. Oh. Mereka melaporkan kopi. Mereka melaporkan ayah daging. Ya. Ayah daging itu bukuran, bukurnak. Oh. Itu kancah langkum itu daging yang ayah bukuran itu. Sana segera Abah Nyarira. Ya. Terbuat umum ke pemerintah, negara, rakyat, semuanya. Oh. Oh. Han Duka hijau segi pengalaman anak ayah. Oh. Misalkan anak ayah. Sekarang bapak insinyur itu. Sekarang di kamera kita. Ayah daging Allah. Terus waktu itu. Terus adanya. Terus waktu itu. Mengusahakan. Berjalankan. Terus berang penting. Terus berang hikmah. Terus berlaku. Terus berlaku. Terus beri ibadah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rasulullah. Lebih cepat. Kaliot. Abah itu. Kurang-kurang nangis. Berangnya penting. Berangnya penting. Segera. Rejeki. Turunkan. Terus melakukan ibadah. Mesti kuat. Kasabaran. Nah. Lantaran siap. Kita bisa ngoreh. Kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Setelah itu. Secara itu. Selama kurun waktu 23 tahun. Abah selalu menjaga dan merawat tempat ini. Dan selalu berdoa serta berharap. Semoga dunia luar mengetahui keberadaan patilasan ini. Baik. Bersyukur di mana-mana. Kita masih kurangku. Bersyukur. Kamu bersyukur. Itu juga bekas keamanan. Tak akan jaga keamanan. berpikir menurut sekalang dan setelah bersembunyi mereka bersembunyi jadi kami berbisa sejarah kalian berjuang jadi saya berbisah Emak dan abah sehari-hari merawat dan menjaga lokasi kancah nangkub ini sambil bercocok tanam memanfaatkan lahan yang kosong untuk ditanami palawija yang menurut abah dan emak bahwa dahulu tempat ini merupakan rembunan seperti hutan. Abah berarti sehari-hari terus berada di dewa berada. Masih sama seperti itu abah. Kan saya lihat ini harus terlalu banyak lagi. Bagaimana, abah? Bagaimana, abah? Bagaimana, abah? Abah, abah. Abah, abah. Abah, abah, abah. Abah, abah. Bagaimana, abah. Saya punya rendah orang yang mengurus dan membuat orang yang mengurus sekali. Tapi saya tidak ingin menghubungkan yang berusaha. Saya ingin menghubungkan Raja kepada Raja untuk menghubungkan diri. Ya, Masya Allah. Saya akan menjual teoret untuk menghubungkan diri. Saya harus menghubungkan diri. Terima kasih, saya akan menghubungkan diri. Konon, salah satu istri dari orang nomor satu di Republik Indonesia pada saat masa revolusi yaitu Presiden Soekarno pernah mendapatkan ilamat bahwa Pak Karno pernah datang ke tempat ini dan memberitahukan bahwa ada hubungan tempat ini dengan misteri harta karun Bung Karno yang berada di luar negeri. ada istrinya, 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 istrinya Pak Karno. Salah datang di mana Pak Karno? Salah datang di Bogor kaluhun, mari kita cek si ibu itu. Sumawati, Eyang Sumawati. Eyang Sumawati, yang tadi kita ada, Bapak dongkap Kadil Pak Karno. Kita putar kelihatan Pak Karno. Kadil. Mencara orangnya, yang benar jaga. dan segera tunjukkan hiji segi barang suratnya ayat di luar negeri. Ada waktu-waktu tertentu yang sering dialami Abah untuk berinteraksi dengan hodam kesepuhan. Semisal, terdengar suara memanggil-manggil Abah. Bapak dongkapnya, sampai jam 2, jam 12. Abah. Oh. Namun kek, mulut sebuah balik. Alak kek. Atau pancana tadi di gengkin. Oh. Abah. Sebab, kek. Apakah saya berpikir, di udang? Oh. Jadi, untuk mencari, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir. Saya berpikir, saya berpikir. Ini ada suara yang berpikir. Ada suara yang ada? Ya, dia berpikir. Saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, ini akan melakukan pilihan. dan kita sudah berpikir impian bukti kita sudah berpikir karena luar kita langsung salam kita berpikir karena doa akhirnya di pindingan iya di pindingan akhirnya dirinya abah berani langsung sepuluhnya di ngalikin ayah jadi aku mahal itu aku meseran itu gitu kayaknya 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 jadi kita tiris asal kayaknya abah sanggup karena dirinya di halangan yaudah miliknya tiris waktu gempa oke akhirnya di nonton selain kami gempa jam 2 ke masjid di siap di Jero dongkap ayah emak pun sering didatangi hodam yang meminta untuk merapihkan area sekitar kancah nangkum bahkan dengan sangat jelas memberikan gambaran rancangan lokasi kancah nangkum terima kasih di iya wah yang dekat ke oh iya 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 yang tak terlihat di tempat ini. Iya, kurang kali. Ketapnya sahabat. Dari tahun. Bukan caranya balita. Mohon. Oh, di depan kerennya. Di depan kerennya. Terus sekali di depan kerennya. Di depan kerennya. Di depan kerennya. Masuk jaman aja. Keren. Namun itu. Itu itu kan. Itu kan. Itu aja. Itu aja. Bistar aja. Bistar. Bistar. Ditimbang aja. Itu aja. Di depan kerennya. Iya. Stroller. Bahasa keren. Ya, namun kia. Kalau dikirsa kini seramnya. Abang keempat kemana. Jadi rame. Mohon. Atau pami itu. Itu aja. Tongkatnya. Tongkatnya. Ini bapak karno. Tenggak. Tenggak. Bapak keren. Bapak keren. Bapak keren. Bapak keren. Tenggak. 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 Sepintas tinggal. Tongkat. Si Male. Tenggak surdasan. Selesa. Tenggak. 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 Tahun. aku akan menyumpuhkan ya kalau dipakai, mungkin benar-benar di sini kita ikut, kita ikut kita ikut, kita ikut kita udah mamput itu ketirisan mbak, doa-doa mudah-mudahan abah masih sehat masih panjang umur yang dibabarikan, milik rezekinya abah Tindak perjuangan-perjuangan Abah Mungkin sih dilancarkan Bahwa Allah dijaga Abah